Halo semuanya, selamat datang di sesi satu dari serial Kenali Wikidata. Perkenalkan, saya Raisa Abdillah dari Wikimedia Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenali salah satu proyek Wikimedia yang berkaitan dengan data. Namanya adalah Wikidata. Saya yakin teman-teman di sini sebelumnya sudah familiar dengan proyek Wikimedia yang bernama Wikipedia. Jadi kalau Wikipedia kita tahu, Wikipedia adalah ensiklopedia bebas yang dapat disunting oleh siapa saja. Jadi isinya di dalam Wikipedia adalah artikel-artikel. Bagaimana dengan Wikidata? Jadi teman-teman kalau mau akses Wikidata, caranya silakan masukkan alamat berikut ke dalam halaman browser atau peramban teman-teman. Jadi silakan ketik wikidata.org. Sekarang kita sudah masuk di halaman utama Wikidata. Kalau teman-teman sering berselancar di Wikipedia, saat melihat Wikidata ini tentunya tidak asing lagi ya. Karena tampilannya itu mirip. Nah di bagian pojok kanan sini ada pranala-pranala tempat kita bisa masuk ke dalam situs maupun terkait dengan kontrol pengaturan akun kita. Nah di sebelah kiri sini ada halaman-halaman penting yang dapat kita akses di dalam situs. Misalnya ada perubahan terbaru, ada halaman istimewa maupun warung kopi tempat tiap orang bisa membicarakan suatu hal terkait dengan proyek wiki tersebut. Begitu juga dengan Wikidata ya. Jadi tampilannya mirip sekali dengan Wikipedia. Lalu apalagi sih yang penting? Nah di pojok kanan sini ada kotak pencarian. Begitu juga dengan Wikipedia. Di sebelah kanannya ada kotak pencarian. Jadi kalau kita mau mencari suatu hal di dalam Wikipedia maupun Wikidata, kita tinggal mengetik sesuatu di dalam kotak pencarian ini. Dan di bagian paling utama sini adalah halaman utama yang memuat informasi-informasi paling penting terkait dengan proyek wiki tersebut. Di sini kita bisa lihat ya statistiknya. Jadi kalau Wikipedia itu saat ini sudah ada 587.540 artikel dalam bahasa Indonesia. Kalau di Wikidata, kita lihat ya. Di Wikidata itu ada 94.231.142 butir data. Nah nilai ini barangkali akan berbeda ya. Jadi saat teman-teman buka, kemungkinan besar nilainya sudah bertambah. Karena proyek ini dapat disunting oleh siapa saja. Apalagi sih hal yang berbeda. Nah kita lihat ya. Di sini ada tulisannya artikel. Kalau di Wikidata yang kita bicarakan itu adalah 94 juta butir data. Lalu apalagi yang berbeda. Di sini ada tulisan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita tahu ya setiap Wikipedia itu ada bahasa-bahasanya sendiri. Misalnya ada Wikipedia bahasa Inggris, ada Wikipedia bahasa Indonesia, Wikipedia bahasa Jawa, Sunda, Minang, dan sebagainya. Nah kalau di Wikidata itu tidak ada. Jadi Wikidata itu adalah proyek multibahasa. Jadi semua bahasa Indonesia itu, semua bahasa yang ada di dunia itu masuknya ke dalam Wikidata. Wikidata itu adalah sebuah basis pengetahuan terbuka. Yang dapat disunting oleh semua orang. Nah di sini kita lihat tampilan utamanya masih dalam bahasa Inggris. Kita bisa menggantinya ke dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya kita harus masuk dulu ke dalam situsnya supaya kita bisa mengganti tampilan bahasanya. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun, silakan klik tulisan create account yang ada di sini. Lalu masukkan nama pengguna serta kata sandi teman-teman. Dan di sini juga saya sarankan teman-teman memasukkan alamat surel atau alamat email. Supaya apabila teman-teman lupa mengenai nama pengguna maupun kata sandi, itu bisa dikembalikan. Nah teman-teman juga harus tahu juga ya, kalau misalkan satu akun wiki, itu bisa dipakai di seluruh proyek wiki. Jadi kalau teman-teman sudah bikin akun di Wikidata atau teman-teman sebelumnya sudah punya akun di Wikipedia, maka silakan masuk ke dalam situs Wikidata menggunakan akun teman-teman tersebut. Jadi kalau teman-teman belum punya akun wiki sama sekali, silakan buat di sini. Kalau misalkan sudah ada, langsung saja kita klik bagian login di sebelah sini. Di sini saya akan masuk ke dalam wiki data. Oke, nah sekarang teman-teman bisa lihat ya tampilannya sudah berganti ke dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan teman-teman mau ganti ke bahasa lainnya, itu silakan klik bahasa yang di paling atas ini. Bisa diganti ke dalam bahasa daerah yang teman-teman bisa, atau barangkali ada bahasa lain di dunia yang teman-teman kuasai. Nah itu juga bisa ya, silakan dipilih. Di sini saya akan lanjutkan berselancar dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di Wikidata. Nah teman-teman lihat ya, setelah saya masuk ke dalam Wikidata, jumlah butirnya sudah bertambah ya. Jadi 94.232.671 butir data. Oke, nah sekarang bagaimana sih caranya data tersebut ditampilkan oleh Wikidata? Di sini saya akan masukkan salah satu tokoh yang kita semua sama-sama tahu, yaitu Bapak Soekarno. Di sini kita lihat di dalam kotak pencarian Wikidata, Bapak Soekarno ini tidak hanya satu ya, ternyata ada beberapa Soekarno yang ada di Indonesia. Jadi ada pemeran laki-laki yang bernama Soekarno M. Nur, ada juga film yang berjudul Soekarno Indonesia Merdeka, maupun ada juga Bapak Soekarno Joyo Negoro, itu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kedua. Nah, di sini adalah data-data terkait Soekarno yang ada di Wikidata. Bagaimana dengan Wikipedia? Jadi kalau di Wikipedia, di sini saya ketik ya, Soekarno. Oke, sekarang mari kita bandingkan tampilannya. Kalau di Wikipedia, itu berupa artikel ya teman-teman, jadi di sini itu ada penjelasannya, jadi Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, seperti itu. Lalu diterangkan mengenai latar belakangnya Soekarno, lalu kiprah politiknya, beliau seperti apa, kehidupannya seperti apa, itu semua tercantum di dalam artikel Wikipedia. Di sebelah kanan sini ada yang namanya kotak info. Nah, kotak info ini memuat data-data penting terkait dengan Soekarno. Sekarang kita bandingkan ya dengan Wikidata. Kalau teman-teman lihat di Wikidata, Wikidata ini tampilannya berbeda dengan Wikipedia. Jadi kalau kita scroll ke bawah, tidak ada penjelasan ya, tidak ada kata-kata manusia di sini. Maksudnya adalah tidak ada kalimat. Jadi semuanya itu bentuknya hanya butir-butir data, seperti itu. Bandingkan dengan artikel Wikipedia yang di sini membuat informasi yang sangat banyak. Nah, lalu kalau misalkan nih kan kita sudah ada ya informasi di dalam Wikipedia, kenapa sih kita masih butuh Wikidata gitu, toh informasinya sudah ada di dalam Wikipedia. Jadi begini teman-teman, informasi di dalam Wikipedia ini hanya bisa dipahami oleh manusia. Dan terlebih laginya, informasi di dalam Wikipedia bahasa Indonesia hanya bisa dipahami oleh orang Indonesia saja. Jadi orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu tidak paham nih apa sih isi artikel di dalam Wikipedia bahasa Indonesia. Nah, sekarang teman-teman bayangkan ya, kan ada begitu banyak Wikipedia di dunia ini. Jadi ada Wikipedia bahasa Indonesia, ada Wikipedia bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Batak, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya bisa dipahami oleh orang yang bisa membaca dalam bahasa tersebut gitu. Artinya adalah kalau saya tidak bisa baca bahasa Indonesia, saya jadi tidak paham informasi di sini. Jadi informasi di sini menjadi tidak berguna bagi saya. Atau saya membutuhkan usaha tambahan, yakni saya harus menerjemahkan informasi di sini terlebih dahulu supaya saya bisa paham. Itu dari sisi manusianya. Lalu dari sisi yang kedua, dari sisi mesin. Teman-teman bayangkan ya, kalau misalkan teman-teman itu punya komputer, terus komputer teman-teman itu disuruh memahami tentang Bapak Soekarno ini. Bagaimana cara dia memahaminya? Itu sangat sulit. Kenapa? Karena informasi di Wikipedia itu berupa teks dalam bahasa manusia. Nah komputer, komputer itu kan tidak bisa berbahasa Indonesia ya. Dia itu harus melakukan pemrosesan ekstra terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kalau komputer melihat ini, ya ini hanya kumpulan teks saja. Jadi dia itu tidak bisa membedakan antara kata, misalkan di sini ada kalimat ya, ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto. Seperti itu. Nah kalau kita manusia membacanya, kita langsung paham nih. Ya di sini adalah Soekarno, lalu sekolah pertama di Tulung Agung hingga akhirnya pindah ke Mojokerto. Mojokerto adalah kota. Itu kita paham. Tapi kalau komputer, bagi komputer itu tidak ada bedanya ya membaca kalimat yang ini dengan kalimat bawahnya. Karena bagi komputer, dua-duanya itu merupakan susunan string teks saja ya. Jadi string itu kumpulan karakter-karakter saja gitu. Supaya komputer bisa paham, kita harus melakukan pemrosesan lanjutan yang dikenal dengan nama NLP gitu ya. Dan itu sangat sulit karena kita harus melakukan teks atau mengajarkan kembali ke komputer. Kalau misalkan ini loh maksudnya subjek, ini loh predikat, dan lain sebagainya. Begitu. Oleh karena itu ya, jadi kita tahu nih kalau Wikipedia itu informasinya banyak ya. Tapi terkendala di satu bahasanya itu tidak universal. Dan yang kedua, komputer susah meng-extract datanya. Nah, itulah kenapa akhirnya kita memiliki Wikidata. Wikidata di sini dibuat secara khusus supaya semua orang di dunia itu bisa menambahkan informasi di dalamnya. Dan juga kalau teman-teman lihat di dalam Wikidata ini, di sini juga informasinya disajikan dengan cara yang sangat ramah untuk komputer. Bagaimana cara yang ramah itu? Nah, di sini saya ajak teman-teman untuk lihat secara garis besar ya. Di sini formatnya itu seperti sebuah formulir ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman pernah isi formulir, misalkan nama Raisa, tempat tanggal lahir, lalu alamat, apalagi misalnya jenis kelamin, keluarga negaraan, seperti itu. Nah, bentuk seperti ini sangat disukai oleh komputer. Karena semua informasi di dalamnya itu terkait dengan kategori datanya. Kalau di Wikipedia, sebenarnya inisiasi ini sudah sedikit ada ya. Jadi, strukturnya itu sebenarnya ada di dalam sini. Di dalam kotak info. Nah, tapi muting kotak info ini sulit. Jadi, kotak info ini hanya bisa disunting kalau teman-teman itu paham soal sintaks wiki. Dan ini untuk memperbarunya juga susah, karena harus diperbarui secara manual. Nah, akhirnya dibentuklah Wikidata, di mana baik manusia maupun komputer dapat memperbarui data di dalamnya dengan sangat mudah. Sekarang saya akan menjelaskan ya tentang halaman ini. Nah, kalau di Wikipedia, kita punya artikel. Kalau di Wikidata, kita punya butir data. Jadi, sekarang ini kita ada di halaman butir data tentang Soekarno. Apalagi sih yang berbeda? Nah, kalau di Wikipedia, di sini kita lihat ya di bagian URL, di sini ada tulisannya ide wikipedia.org wiki garis miring Soekarno. Tapi kalau di Wikidata, seperti apa? wikidata.org garis miring wiki garis miring q76127. Bukan garis miring wiki garis miring Soekarno. Nah, kenapa begitu? Nah, inilah hal yang membedakan antara Wikidata dan Wikipedia. Kalau di Wikidata, di sini itu, adalah hal yang dinamakan QID. QID ini seperti KTP, teman-teman. Jadi, kalau kita manusia, kita punya nomor KTP ya, yang bisa membedakan antara satu orang dan orang lainnya. Jadi, misalkan ini nama saya Raisa. Lalu, tetangga saya ada lagi yang namanya Raisa juga. Yang membedakan kita berdua di atas data ya, di atas kertas gitu ya, adalah nomor KTP saya dan Raisa yang merupakan tetangga saya. Begitu juga di Wikidata. Jadi, di Wikidata, label itu tidak dijadikan pembeda ya. Tapi yang dijadikan pembeda itu adalah QID. Dan QID di sini, itu sifatnya unik, teman-teman. Jadi, kalau ada Soekarno lainnya di dunia ini, yang namanya sama persis dengan Bum Karno, tapi dia itu orang yang berbeda, maka dia itu akan memiliki QID yang berbeda pula. Jadi, kalau di suatu waktu nanti ada Soekarno yang merupakan, misalnya merupakan aktor bernama Soekarno, maka dia itu pasti punya QID yang berbeda dengan Bapak Soekarno. Seperti itu. Bapak Soekarno yang merupakan presidennya. Sekarang kita langsung saja ke struktur data di dalam Wikidata. Jadi, pertama kita punya label, lalu kita punya QID. Dan di sini ada yang namanya deskripsi atau pemerian. Jadi, deskripsi di sini adalah keterangan singkat tentang suatu butir data. Jadi, ini adalah keterangan yang membedakan antara butir data satu dan butir data yang lainnya. Jadi, kalau Soekarno yang merupakan presiden, lalu kita punya butir data lain yang labelnya sama-sama Soekarno, tapi keterangannya pasti bukan presiden yang pertama, tapi bisa saja keterangannya adalah tokoh atlet, misalkan. Seperti itu. Lalu, selain deskripsi, di sini juga ada tulisan juga dikenal sebagai. Jadi, di sini adalah alias-alias yang dimiliki oleh suatu butir tersebut. Jadi, kita tahu kalau Bapak Soekarno ini juga dikenal dengan nama Bung Karno, dengan nama Kusno, dengan nama Bapak Karno, proklamator, dan sebagainya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat kalau ada berbagai macam bahasa yang ada di Wikidata. Nah, di sini misalnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jawa, Madura, dan bahasa Sunda. Teman-teman bisa lihat ya, kalau di bahasa Jepang, maka tulisan Soekarno-nya menggunakan huruf katakana. Dan di sini, di deskripsinya, menggunakan aksara gabungan antara katakana, hiragana, dan kanji. Jadi, orang Jepang yang membuka artikel ini, sorry, orang Jepang yang membuka butir data ini, dia dapat langsung paham kalau ini adalah butir data tentang Soekarno sebagai presiden Indonesia. Kita juga bisa lihat ya, bahasa lain apa saja yang sudah dimasukkan ke dalam Wikidata. Kita lihat di sini ya, teman-teman lihat. Dalam begitu banyak bahasa di dunia, itu masuk ke dalam Wikidata. Lalu selanjutnya, di bagian sini ada yang namanya pernyataan. Nah, pernyataan di sini memuat informasi-informasi yang ada di dalam Wikidata. Jadi, pernyataan ini yang tadi saya bilang ya, bagiannya itu seperti formulir. Nah, di sebelah kiri sini, namanya adalah atribut, di sebelah kanan adalah nilai. Data di dalam Wikidata selalu dinyatakan dalam triplet, butir, atribut, nilai. Jadi, di sini, butirnya adalah Soekarno, atributnya adalah, dan nilainya adalah manusia. Jadi, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah Soekarno adalah manusia. Soekarno, gambar ini ya. Soekarno, jenis kelamin atau gender laki-laki. Soekarno, keluarga negaraan Indonesia. Jadi, seperti itu. Selalu ada triplet, butir, atribut, dan nilai. Nah, di sini kita lihat ya, ada atribut yang sangat-sangat kesannya itu trivial sekali gitu ya. Kenapa sih harus ditulis Soekarno adalah manusia? Atau kita tahu Soekarno itu manusia gitu ya. Nah, kenapa di sini ditulis begitu? Karena manusia tahu ya. Bagi kita, kita sudah kenal Bapak Soekarno. Kita tahu kalau Bapak Soekarno adalah manusia. Tapi di dalam Wikidata, karena Wikidata memuat begitu banyak butir tentang begitu banyak hal, makanya perlu ada pernyataan adalah manusia. Supaya Wikidata itu tahu kalau yang dimaksud dengan Soekarno di sini, Soekarno yang merupakan manusia. Bisa aja di masa depan, ada yang bikin film yang judulnya itu Soekarno. Kalau film, maka isinya Soekarno adalah film. Seperti itu. Jadi itulah kenapa hal seperti ini, ya walaupun bagi kita itu sederhana, tapi sangat penting. Ini sangat bermanfaat bagi komputer dalam mencari suatu hal. Karena ada 92 juta data ya di dalam Wikidata. Kalau mereka harus beri satu-satu, jadi kan nggak cuma data manusia saja yang ada di Wikidata, tapi juga di Wikidata itu ada data tentang tempat, data tentang museum, data tentang spesies, data tentang kata-kata. Jadi sangat banyak. Jadi ini memudahkan komputer untuk mengenali tentang subjek butir tersebut. Lalu di sini ada gambar. Nah, gambar yang ada di sini itu didapat dari salah satu proyek Wikimedia lainnya, yaitu Wikimedia Commons. Jadi kalau teman-teman klik kanan di sini, kita buka di tab baru. Nah, ini adalah foto Presiden Soekarno yang ada di situs Wikimedia Commons. Nah, Wikimedia Commons ini memuat begitu banyak berkas-berkas, baik berupa berkas citra, atau gambar berkas video, berkas audio, dan lain sebagainya. dan di sini lisensinya itu adalah domain publik. Jadi dapat digunakan oleh siapa saja selama memenuhi peraturan yang berlaku. Oke, lalu kita balik lagi ke sini. Di sini ada lagi ya, jenis kelaminnya laki-laki. Keluarga negaraan Indonesia, dan di sini ada dua ya, Hindia Belanda. Jadi sebelum Indonesia merdeka, di sini dituliskan, beliau adalah orang Hindia Belanda. Nah, di Wikidata, itu memungkinkan kita memasukkan dua nilai di dalam satu pernyataan ya. Dua atau lebih nilai. Jadi kalau memang ada orang yang keluarga negaranya itu ganda, atau ada banyak ya, itu bisa dimasukkan semua ke dalam Wikidata. Seperti itu. Di sini ada hal lainnya ya, nama dalam bahasa asli. Nah, teman-teman juga lihat ya, kalau misalkan yang ada di sini, itu ada yang berupa biru ya. Biru itu artinya bisa diklik. Jadi kalau teman-teman klik ini, nah, laki-laki di sini teman-teman klik, maka akan masuk ke dalam butir tentang laki-laki. Jadi kalau teman-teman nggak paham tentang isian mengenai data, isian dari nilai yang ada pada sebuah butir, teman-teman klik aja ya, nanti akan ada penjelasannya. Itu maksudnya apa sih? Begitu. Seperti ini, misalkan keluarga negara Indonesia, maka ini akan membawa kita ke butir tentang negara Indonesia. Tapi ada juga ya, yang tidak bisa diklik. Misalnya ini, nama dalam bahasa asli. Nah, nama dalam bahasa Indonesia. Ini bentuknya itu string ya, teman-teman. Jadi string, lalu di sini ada penjelasannya, string ini dalam bahasa apa. Jadi di sini Soekarno, dalam bahasa Indonesia. Lalu nama lahirnya beliau siapa? Kusno Sosro di Harjo, dalam bahasa Jawa. Di sini ada tanggal lahir. Tanggal lahir juga merupakan string tanggal ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, oke. Di sini, ada yang namanya itu tanggal kematian. Lalu kalau teman-teman perhatikan di sini, selain berupa string ya, string tanggal, di bawahnya sini ada penjelasan tambahan. penjelasan tambahan ini namanya adalah penjelas. Penjelas ini fungsinya adalah menambahkan konteks ke dalam suatu data yang ada di dalam wiki data. Jadi di sini dijelaskan kalau kapan beliau meninggal dan dalam zona waktu apa. Lalu di sini, ada data-data tentang pasangan beliau. Jadi di sini juga ada penjelasnya ya, bermula sejak kapan dan berakhir pada kapan. Nah, penjelas itu juga sama seperti tadi ya, isinya itu adalah pasangan atribut dan nilai. Jadi ini adalah atribut, ini adalah nilainya. lalu apalagi sih hal yang penting dari wiki data. Dari wiki data, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada yang namanya rujukan. rujukannya itu ada di bawah sini, jadi kita bisa klik. rujukannya itu apa? Nah, misalkan ini ya, jenis kelamin atau gender. Nah, rujukannya itu berdasarkan apa sih? Nah, ini berdasarkan situs Virtual International Authority File. Atau berdasarkan sumber berkas otoritas terpadu yang diakses pada tanggal sekian. Nah, rujukan ini fungsinya adalah untuk menambah atau memberikan penjelasan bahwa data yang ada di wiki data ini dapat diverifikasi kebenarannya berdasarkan rujukan tersebut. Karena di wiki data ini datanya bisa disunting oleh siapa saja sehingga semakin banyak rujukannya maka akan semakin baik. terutama untuk butir-butir data yang konteksnya itu kontroversial ya atau sangat penting. Misalnya tanggal lahir. Nah, tanggal lahir Soekarno 6 Juni 1901. Itu berdasarkan apa sih? Nah, itu harus ada tuh rujukannya. Dan rujukan di sini juga sama seperti tadi selalu berada dalam bentuk pasangan, atribut, dan nilai. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tanda bendera ya. Nah, kalau tanda bendera di sini maksudnya apa? Di sini menandakan bahwa ini butuh rujukan. Jadi, di sini ada orang yang mengisi bahwasannya kondisi kematian Soekarno itu disebabkan karena sebab alami. Itu dari wiki data secara otomatis akan memunculkan flag ya atau bendera seperti ini. Nah, ini adalah saran. Nah, saran ini menandakan bahwa ketika kita memasukkan data tentang kondisi kematian kita harus menambahkan rujukan. Jadi, tidak bisa semua orang saling menambahkan saja. Wikidata memberikan bendera. Jadi, supaya orang yang membaca tentang hal ini itu paham kalau ini belum ada rujukannya. Seperti itu. Tapi, bisa dilihat ya kalau tidak semua hal yang belum memiliki rujukan itu ada tanda bendera. Jadi, yang ada tanda bendera itu adalah hal yang dianggap oleh wiki data sangat penting dan sangat membutuhkan rujukan. Kalau hal seperti ini misalnya bagian murid dari itu tidak apa-apa. tidak ada rujukan. Tidak ada tanda bendera. Nah, di sini juga ada pewatas lainnya ya. Jadi, apabila ada nilai-nilai yang sifatnya itu konflik nah, itu juga wiki data akan memberikan pemberitahuan kepada pengguna. Lalu, apalagi sih hal yang menarik dari sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini juga ada tulisan sunting. sunting di sini artinya kita bisa langsung menambahkan data ke dalam wiki data. Jadi, kalau teman-teman itu punya misalkan ya teman-teman punya data tinggi Soekarno berdasarkan suatu situs rujukan gitu teman-teman bisa nih silahkan klik bagian tambah nilai lalu masukkan nilai yang teman-teman ingin isi seperti itu. atau misalkan menurut teman-teman 1,92 ini nilainya salah nah, itu bisa langsung disunting saja jadi ini di klik sunting teman-teman juga harus perhatikan ketika teman-teman menyunting jangan sampai suntingan teman-teman itu malah merusak data yang ada jadi selalu pastikan suntingan yang kita buat itu adalah suntingan yang bersifat kontributif ya terhadap wikidata ini karena wikidata adalah proyek terbuka yang bisa disunting siapa saja gitu jadi ini adalah rumah yang harus sama-sama kita jaga di bawah sini ada yang namanya penanda nih teman-teman apa sih penanda itu nah penanda itu adalah yang menghubungkan antara wikidata dengan basis data lainnya yang ada di dunia sebagai contoh disini ya penanda VIAF ini kalau kita klik ya bagian ini saya buka ya di tab baru ini akan menghubungkan saya ke situs VIAF .org nah disini adalah situs spiritual international authority file dan disini memuat data tentang Soekarno juga gitu disini ada banyak ya jadi data di wikidata itu tidak berdiri sendiri wikidata itu berusaha menghubungkan berbagai macam basis data yang ada di dunia seperti itu ya disini juga ada penanda ke Encyclopedia Britannica online misalnya jadi kalau teman-teman klik ini akan menghubungkan ke situs Encyclopedia Britannica artikel tentang Soekarno jadi toko yang sama itu ditautkan di dalam wikidata dan ada begitu banyak ya tautan luarnya itulah kenapa wikidata ini memang bisa dibilang merupakan sebuah repository ya untuk data bertaut terbuka jadi ini adalah gudangnya apakah wikidata merupakan sumber data bukan ya teman-teman jadi wikidata itu bukan sumber jadi di wikidata kita itu tidak ada kegiatan kegiatan memproduksi data ya tapi kita itu hanya menyalin data dari sumber-sumber yang sudah terverifikasi sebelumnya lalu kita masukkan ke dalam wikidata nah di sebelah kanan sini ada pranala-pranala interwiki ya pranala interwiki artinya adalah pranala menuju proyek-proyek wiki lainnya disini misalnya kalau saya klik ya disini adalah artikel Soekarno yang ada di dalam wikipedia bahasa Aceh masih sedikit ya karena penyunting di wikipedia bahasa Aceh masih sedikit kita bisa lihat ya dan dari sini teman-teman juga bisa membandingkan bahwa tiap-tiap wikipedia itu tentunya memiliki tingkat kelengkapan yang berbeda-beda karena wikipedia itu sangat bergantung kepada penyunting dalam bahasa tersebut gitu disini misalkan mau buka yang bahasa Korea ya disini juga bisa gitu ini adalah artikel tentang Soekarno dalam wikipedia bahasa Korea nah disini ada pranala menuju proyek wiki lainnya jadi ada wiki news bahasa Rusia lalu ada wiki quote yang membuat kutipan-kutipan dari Soekarno yang ada dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Jerman dan lain sebagainya ya baik jadi kurang lebih seperti itu tentang wikidata saya juga perlu memberitahukan kepada teman-teman bahwa data-data di wikidata ini tersedia dalam lisensi CC 0 CC 0 Creative Commons 0 dimana artinya teman-teman itu bebas untuk menggunakan membagikan menggubah dan sebagainya di proyek ini bahkan tanpa teman-teman itu harus meminta izin terlebih dahulu jadi memang dibebaskan sebebas mungkin tapi tentunya saya harap teman-teman yang menggunakan wikidata ini menggunakannya dengan niat baik tentunya dengan tidak merusak juga karena wikidata ini adalah proyek bersama seperti itu begitu saja pengantar wikidata kali ini terima kasih banyak teman-teman sudah menonton hingga akhir untuk selanjutnya silakan tunggu sesi kedua dari serial kenali wikidata terima kasih banyak terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati